Daripada Mamang mati, ya minimal pasti Mamang mati Karena langsung pas itu, pas dia akan selorok golok terus seru Jadi pas ini megang gunting Jadi pas selorok golok ke bawah, gunting nancep Jadi langsung jatuh Ini adalah Pak Muhyanyi dan Pak Hendrawan, lawyernya Pak Muhyanyi Pak Muhyanyi yang kemarin heboh gara-gara Sempat ditangkap polisi ya Pak? Iya sempat Sempat ya? Deketan Pak kemuirannya Pak? Deketan ke mikrofonnya Nah sempat ditangkap polisi karena Nah ceritanya ini menarik Karena membunuh maling Iya Bener ya? Betul Membunuh maling Bapak dulu ceritain Bapak nih gimana cerita awalnya gimana Pak? Gini ceritanya Waktu itu pas mau tahun baru Mau tahun baru? Berarti udah lama dong Lama Hampir kalau tahun baru lagi Sesuatu tahun Iya dong Berarti ini kejadian udah lama ya? Iya Oke Jadi waktu itu Pas mau tahun baru Tuh Mama kan tetep nunggu digubuk Setiap malam nunggu digubuk Nah Pas kejadian itu Waktu itu kan pas Mama Jam 4 pagi kan biasanya pulang Sholat subuh Sholat subuh Pulang dari gubuk ke rumah Paginya itu jam 6 ke sawah Ke gubuk Udah kebobolan Udah kebobolan? Iya Ini tuh punyanya Bapak sendiri? Nah jadi ceritanya begini Kalau kambing gambol itu Punya anak Oke Kecuali ayam birma itu 3 Yang telurnya Kayak telur bebek itu 3 Sama jago Bangkok 1 Tapi yang gak ketahuan Udah lah itu Jadi tapi milik sendiri nih? Milik sendiri Milik sendiri Mungkin bukan milik bapak Kata anak Mungkin ya pribahasanya Udah ya mungkin Nasib bapak kayak gitu Biarpun gimana pun Kalau itu kan punya bapak Iya punya bapak sendiri kan? Istilahnya Berarti bapak ini bukan jagain punya orang kan? Bukan Bentar dulu ke Jadi ada 3 itu GEMBOL 1 GEMBOL 2 GEMBOL 1 Kambing Jawa Kambing Jawa 2 Kalau yang Kambing Jawa 2 itu Dapat ngegaduh Tau ngegaduh Gak tau saya Jadi bagi hasil Jadi bagi hasil Oh ya 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 Punya orang lain Punya orang lain Nanti di piara Dibagi Iya Bagi hasil Oke Dan jumlahnya berapa pak? Jumlahnya 3 Karena baru Baru setahun Baru setahun Dan katanya sudah pernah kemalingan Iya Pertama kemalingan itu Setahun baru itu Oke Hilang tuh ya Telat Sebulan Nah Telat sebulan itu Nah tetap mamang juga Orang setiap malam di gubu Nah pulang Jam 4 Biasanya kan mamang Kalau pulang itu Kan sebelah kandang itu Ditanami timun suri Tau? Timun suri Iya Jadi biasanya pas bangun itu Ngontol timun suri dulu Takut dimakan kiong Racun gitu Dipotongin Kiong racun tau saya Iya Jadi Yang nyanyi itu Iya Pas waktu itu Kan Kontrol Pulang Kebobolan lagi Dua kali Dua kali Jadi pas waktu itu dibobol dari Pintu luar Di Sempagin Pagar bambu Kalau kebobolan itu yang hilang gak bapak? Waktu itu Pas kedua-duanya itu dibawa Semua Semua? Iya Tinggal dua ekor tuh Kambing Jawa Oh Semuanya? Tinggal dua-duanya itu Nah setelah dibawa Tuh yang satu lepas Di TPU Kebobolan Oke Nah paginya ketauan Kebobolan lagi Tinggal yang lepas itu Saya masukin lagi Jadi tinggal satu nih? Tinggal satu Ceritanya Nah pas tinggal satu Waktu itu mamang Tetap masih nunggu di gubuk Setiap malam Karena di gubuk Jadi pas waktu itu Kesiangan Biasanya bangun itu jam 4 Setengah lima bangun Jadi Ya mamang udah naruh jebakan Di pas Kalau mau tangga gubuk itu Kalau iket tampar Di iket Dikelewerin Di sebelah sini kan risbang Ditaruh galon Galon tanggung itu Baut disinya Segala macam Biar bunyi tuh Iya Pas itu Mamang bangun Orang biasanya mamang bangun itu kan Nengok ke timun suri Karena berhubung itu kan Agak siang Pas itu Pas tarhim pertama Waktu itu tuh Jadi mamang Nengok ke timun suri Pas di pintu Kalau mau keluar ke timun suri itu Kalau ke kandang Kambing itu Kira-kira Lima meteran lah Nah bunyi lah jebakan Bunyi tuh Iya Bunung brang Waktu itu Jadi pas Mamang Balik badan Karena ada kucing Nyara kucing segala mamang Ya Mamang balik badan Ditengok Gak ada orangnya Kirain kucing Ya kirain mamang kucing Jadi Gak sempet jadi tuh Nengok temen suri Langsung aja pulang jalan Karena kan posisinya Gak gerimis Jalan Ada orang Keluar-keliuar Di pintu Luar Jadi Mamang sebenernya Gak-gak Gak tau Gak tau pokoknya Ada orang di Dalam Kandang Gitu Jadi jalan Merhatiin Fokusnya kan Keluar Pintu itu Jalan Pas Ukuran Kepintu Deket setengah meter Suara kambing bunyi Oh Ngeh Kan mamang kaget Balik badan Dia kaget Kagetnya dia kan selorok Golok Dia ngangkat golok nih Dia ada penyerangan kepada Pak Moyang Ada penyerangan Oke Jadi untungnya itu Untungan kan sebelahnya itu Karena sorenya mamang itu Kata orang Tetangga Kata orang kampung-kampung Kalau Mau Apa Daun Anggurnya bebuah Batangnya gede Potongin aja Daunnya Supaya Bebuah Gitu Jadi sorenya itu Mamang bawa Lupa naruh Di dekat Apa Bawa apa Gunting Gunting kecil Gunting kecil Ya seginilah Kecil Gunting Bukan gunting Potong Bukan Bukan Buat rumput itu Bukan Gunting kecil buat daun Buat daun Biasa buat motong rambut itu Kecil Terus-terus Nah ceritanya kan Pas waktu itu Kaget kan Jadi ya kaget Selorok-golok Daripada mamang Mati Ya minimal Pasti mamang mati Karena langsung Pas itu Pas dia Selorok-golok Terus Apa ini Gimana ini Jadi 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 posisi Pada saat Pak Mulya ini Memergoki Simali Karena posisi Simaling itu Ada di dalam Kandang kambing Oke Nah Pak Mulya ini Ada di luar Daripada Pintu Kambing Posisi Tidak sejajar Dalam artian Simaling itu Ada di posisi Atas Di kandang kambing Nah Pak Mulya ini Di bawah Di bawah Gitu Pada saat Kepargok ini Dalam jarak Kurang lebih Satu meter Nah si maling ini Nyerang Nyerang Menggunakan golok Udah nyerang Kemudian Pak Mulya ini Nangkis lah Nangkis golok Nangkis golok Sama Dia udah Pegang gunting Karena posisi Gunting ini Tidak jauh Dari kandang kambing Oke Jadi di samping Nangkis golok Gimana caranya Pak Ya pas Selorok golok Kita Megang gunting Jadi pas Selorok golok ke bawah Gunting nangcep Jadi langsung jatuh Kan dia mau Nangkis golok Bapak nih Ya Terus Nangkisnya Maaf Dari sebelah sini Dari sebelah sini Ini Mas Ini kan golok Jadi Pas ke Dada Oh Dia mau begini Iya Bapak Nah Tusuk Jadi sambil Nahan Kesini Sambil nahan Masuk lah dia Iya Berarti kan harusnya Kalau begitu ada tangan dulu Berarti gak nangcep-nangcep banget Enggak Enggak Makanya Karena Menjorok kan Dia kan agak ke atas Jadi posisi dia kaget itu menjorok Hmm Bukan Berbahasa Ketusuk lah dia gitu Iya Istilah ketusuk Enggaknya mah Pokoknya kan mamang gak tau Masalah itu artinya ketusuk Enggaknya Pokoknya perkiraan mamang Menghindari Golok aja Iya oke 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 Setelah itu Jatuh Sekaligus jatuh Itu gak berkutip Hmm Karena ya dulu pernah mamang Ya sedikit-sedikit Buat lari Membelajar Kata Kakek Kalau kamu Nabrak orang Atau ngantem orang Kalau sudah Membelak Jangan deh Tubuk lagi Takut pura-pura Oh Jadi mamang inget waktu itu Lompat Cari posisi Aman Karena maling itu Tahu lima atau enam Atau tujuh Enggak tau Sambil tiap Maling kepung Supaya Sangka dikubuknya itu Banyak orang Banyak orang Padahal saya sendiri Yang Si asetnya gitu Lompat Pegang bambu Ada ukuran Tiga meter Mak Lokas pancrasen golok Itu kan lancip Posisi Karena basah hujan Setelah Ngebubla gitu Pap mamang lompat Cari posisi Bangun itu Bukan Ajar mamang Bangun Lari kayak keboedan Dia lari Lari Sekencang-kencang Yang lari Mamang bingung Mau ngejar Takut temennya Banyak Nah Antara Kambingnya dimana kambingnya Ya masih di dalam Masih di dalam Masih Waktu itu lagi ditarik-tarik Jadi belum Posisi Belum keluar dari Kandang kambing Tapi sudah ada persiapan Plastik Tapi plastik Ada Posisi Mau dibawa Kambingnya Masih di dalam Jam berapa Jam limaan Jam lima Pas tarhim Berarti dia Habis ketusuk tuh Dia lari Lari Terus langsung Ambil Mamang Batre Terus Sambil Trag maling Kepung-kepung Maling-maling Terus langsung Laporan ke Barat Terus Senter Masuknya Senter Senter Jadi Dicari 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 Pekuburan Ketemu Sampai Siang ya pulang masing-masing kerja tahu-taunya jam tujuh ada penemuan penemuan mayat Iya ama orang ngegaret tahu enggak bikin nang padi iya tapi memang ketahu mukanya malingnya ketuk kelihatan juga kenal karena pada saat kejadian itu posisinya kan gelap nah posisi kandang kambing itu berada di pertengahan sawah-sawah jauh daripada pemukiman warga itu jaraknya 500-600 meter ini ini tuh kejadian tahu kapan Siva kejadian tahun 2023 ini ya tapi bulan Januari bulan Januari betul ini sudah lama sudah lama nah terus hebohnya sekarang gimana jadi ceknya yang satunya itu kabur setelah berapa tahu ya jadi kalau kita lihat daripada pemanggilan di kepolisian itu di bulan Februari manggilannya bulan Februari bulan Februari karena pelaku yang satunya ini itu tertangkap tetap ada ada dua orang itu tertangkap dan dan sudah difonis oleh pengadilan dan kurang lebih itu menjalani satu tahun lebih oke dari situlah kesaksian daripada terekan korban yang menunjuk akhirnya Pak menyanyi adalah pelakunya pelaku penusukan pelaku penusukan sebentar sebentar pada saat penusukan itu berarti ada satu orang lagi yang ada satu orang lagi karena tugasnya masing-masing jadi dari dua orang itu yang yang satu berjaga di luar kandang di luar pagar kandang itu yang satu melakukan aksinya di dalam kandang kambing berarti saksi matanya maling juga saksi matanya maling juga akan tetapi pada saat tertusuk itu itu tidak mengetahui secara mengetahui nah tahu-taunya pada saat si pelaku kambing si korban ini lari kata Pak Moyani tadi tuh menemui lah salah satu rekannya bahwasannya saya tertusuk di dada akan dikatakan tetapi setelah tertusuk itu tidak dibantu nih boleh tidak dibantu justru sih temannya ini kabur juga gitu nah karena takut berarti karena takut meninggalah sih meninggalah di lokasi persawahan itu oke ditemukan oleh warga karena pada malam hari itu atau menjelang pagi itu Pak Moyani dengan warga itu nyisir nyisir lokasi kejadian pada malam itu dan sempat juga menyisir ke klinik-klinik ini karena mau tahu mau tahu takutnya dia ada pengobatan di situ saya masih ngertinya gini Pak maksudnya eh ini kan kejadiannya pada saat itu bulan Januari bulan Januari nah si maling satunya sudah ketangkap dengan hukuman satu tahun lebih ya kenapa tiba-tiba ada pengusutan ke nah Bapak sekarang ketika ada pengusutan itu pada saat si korban ini meninggal dari keluarga Pak Moyani memberikan santunan rencananya ada santunan nih datang ke rumahnya Oke itu itu pada saat itu pada saat itu oke lalu datang ke rumahnya kemudian dari keluarga korban awalnya sudah menerima bahwasannya ini sudah menjadi takdirnya gitu nggak tahu ada oknum yang menyampaikan kepada pihak keluarga pahamu korban bahwasannya kalau diberikan santunan eh kita nominalnya itu kurang lebih satu juta Oke mengingat daripada kemampuan pahamu ini hanya sebatas petani dari angka satu juta itu minta tambahan menurut informasi daripada yang menemui keluarga korban mengerti sama RT dan warga yang serat dengan toko masyarakat dari keluarga Pak Moyani menambahi di angka 500-500 lebih 1,5 kemampuannya adalah 1,5 oke itu juga dapat hutangnya dapat nyari nih 1,5 juga om gitu kan yang 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 santunan ini karena keinginan sendiri atau keinginan sendiri keinginan sendiri dari keluarga Oke bukan karena disuruh siap polisi dan tidak ada real daripada keluarga Pak Moyani karena korbannya meninggal karena korbannya meninggal usia berapa itu kurang lebih 30 tahun punya anak punya apa gitu kalau nggak tahu katanya orang 2 punya anak 2 Oke 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 lalu akhirnya karena awalnya itu dari keluarga korban ini eh tidak pernah mempermasalahkan ada oknob yang menyampaikan bahwasannya nyampe ada di berita-berita di angka 50 juta Oh nah dari situ ketika tidak menyanggupi akhirnya timbulah laporan dilaporkan dilaporkan polisi dilaporkan oleh si oleh keluarganya keluar korban Bapak korban bapak korban dengan laporan apa dengan laporan 351 ayat 3 itu itu lalu ditangkap si Pak Moyani sampai dengan di bulan September itu belum ada penangkapan kepada pamihan tapi masih pemberkasan dalam pihak kepolisiannya Oke masih pemberkasan kemudian sampai tahap P21 dikejaksaan pada hari Kamis tanggal 7 Desember ya tanggal 7 Desember beliau ditetapkan ditetapkan tersangka di bulan September berkas kelas pelimpahan dikejaksaan di bulan Desember tanggal 7 dan ditahan di rutan Serang Oke jadi sudah tersangka sudah tersangka sudah tersangka ke atas dasar apa ditetapkan sebagai tersangka dasarnya Pak Moyani diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian Tidak melihat motif ya itu kalau kita bicara motif itu adalah subjektifitas daripada penyelitian ya makanya kalau dari sudut pandang kita sebagai praktis hukum seharusnya kita lihat terlebih dahulu motifnya seperti apa masalahnya hukum tidak lihat motif iya dan nah betul makanya di posisi lain kita menyebutkan dia korban juga pelaku Iya n gitu di posisi ini Pak Moyani merasa dirugikan di sisi lain dari keluarga sana dirugikan karena menghilangkan nyawa gitu akhirnya di sempat ditahan sempat ditahan kurang lebih dari Kamis kita di hari Senin itu bertemu dengan Pak Moyani di hari Selasa kita penangguhan penahanan di Kejaksaan Serang Kejaksaan Negeri Serang dan dikabulkan berarti belum ke belum 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 masih masih tahap Kejaksaan penitipan gitu jadi status pada saat ini pada saat saat itu ya Pak Moyani adalah tahanan Kejaksaan tahanan Kejaksaan Oke ini alasannya saya dengar katanya alasannya karena memang nanti bersalah nggak bersalah itu kan di pengadilan Iya betul makanya bisa diminta penangguhan penahanan Iya tapi sekarang sudah sudah selesai kan sudah selesai sekarang kok bisa Iya itu dari pihak Kejaksaan pada saat itu mempertimbangkan mempertimbangkan status daripada perbuatan Pak Moyani gitu jadi ekspos daripada Kejari dan Kejati akhirnya menang memberikan pembebasan kepada Pak Moyani karena viral karena viral juga tidak 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 habis karena terbantu juga karena berita yang viral ya kan pasti 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 Kok bisa viral katanya gimana caranya bisa viral tiba-tiba Hai netizen lebih paham ketika viral ya soalnya saya dengar katanya ponakannya kerja di media diserang ya ada 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 salah satunya seperti itu Oh nah terus Bapak masuk pada saat apa kita masuk pada saat beliau ditahan pada saat pada saat beliau ditahan dan itu belum viral belum viral itu belum viral Anda tahu dari mana kejadian ini kebetulan kebetulan dari rekan kita dalam tim LBH beladika ini kan ada yang kenal dengan keluarga Pak Moyani pada saat itu meminta tolong gitu minta tolong di hari Jumat kita diskusikan ya sudah kita tangan ini perkara itu belum viral belum viral belum viral jadi sebetulnya LBH beladika ini tidak melihat apakah ini kasus viral atau tidak apalagi kita berada di wilayah Cilegon ini kan banyak sekali orang-orang yang tidak mampu yang membutuhkan kepastian hukum atau perlindungan hukum apa biasanya kasus-kasusnya Pak ya salah satunya yang kita tangani adalah Pak Moyani dengan kasus 351 atau kasus penipuan dan sebagainya itu Hai jadi banyak disana tuh banyak-banyak sekali disana yang notabene dia butuh keadilan agar tapi tidak bisa tidak mampu untuk membayar penasehat hukum atau pengacara karena kalau disini kalau kita pakai pengacara biayanya mahal gitu kalau anda maka masuk nih dari masuk bantuan hukum ya kita masuk di hari Minggu kita ketemu dengan keluarga Pak Moyani dengan Pak Ruslan Oke kita ketemu kita ngobrol dan itu disampaikan dari Pak Ruslan Pak kita enggak punya biaya it's oke kita enggak butuh masalah itu dulu tapi kita kepentingan adalah Pak Moyani menurut kacamata kita pamu ini adalah pembelaan diri pembelaan diri untuk mempertahankan harta bendahnya sebenarnya gimana hukumnya sebenarnya gimana ya kalau kita bicara pasal 49 ayat satu itu kan ketika seseorang itu untuk mempertahankan harta bendahnya itu tidak dapat dipidana walaupun korban meninggal walaupun korban meninggal karena posisi Pak Muhyianni bukan bicara masih ada spare waktu untuk lari melarikan diri tapi disini Pak Muhyianni mempertahankan harta bendahnya dalam Islam pun setiap orang mempertahankan harta bendahnya adalah jihad kan gitu tapi kan ini kan bicaranya hukum nih kalau hukum di Indonesia nya gimana hukumnya hukum di Indonesia itu tadi kata saya di pasal 49 itu sudah jelas Pak kalau tadi bilang bisa lari itu gimana contohnya bisa lari karena posisinya tidak terdesak itu ada beberapa praktis hukum yang menyampaikan bahasanya sebetulnya Pak Muhyianni ini bisa lari bukan karena bukan posisi terdesak itu tapi kan masalahnya tapi kan terancam harta benda beliau buat Bapak ini kan kambing tersebut harga artinya luar biasa sekali berharga kalau dia tinggal terus bagaimana karena disini bicaranya maksudnya kemarin saya juga baca ada netizen juga yang bilang ya ini gara-gara satu kambing jadi bunuh orang nggak bisa dilihat satu kambingnya dilihat kambing bagi siapa dulu gitu kan namanya harta benda tergantung manusianya nggak bisa dinilai dari sana mungkin buat Bapak apalagi udah berkali-kali ya Pak ya iya tiga kali udah tiga kali ketiganya barulah ketemu tuh pelakunya Nah kalau kalau saya bicara secara hukum nih mumpung masih juga ada di sini kalau kita bicara secara hukum ketika maling masuk ke rumah terus malingnya mati itu matinya karena ada perlawanan terlebih dahulu atau tiba-tiba masuk dia meninggal nih ya maling masuk terus kita matiin maling masuk kita matiin ya salah satunya itu tadi tidak jauh daripada kasusnya Pak Moyani Nah itu itu mempertahankan harta benda kita masa kita lari sedangkan anak isteri tertidur lah contoh seperti itu berarti ada alasan-alasan tertentu asasnya bagaimana itu jelitnya bagaimana apakah hal itu bisa dikatakan dia pembelaan atau dia bisa melarikan diri tanpa mempertahankan harta benda-bela diri atau bukan gitu ya ya bela diri dan mempertahankan dari perbuatan si maling aja sudah mengancam ya itu saya tidak ngerti tentang hukumnya makanya saya pengen tahu masalahnya seperti apa kalau misalnya keadaan seperti itu maling tidak bawa senjata gitu gimana tidak bawa senjata itu kan bisa dikatakan ketika dia tidak bawa senjata ada perlawanan salah satunya itu dia mengancam mengancam diri kita walaupun enggak bawa senjata walaupun enggak bawa senjata tapi dia masuk pekarangan orang lain juga udah salah apalagi terus narik-narik kambingnya itu nah sekarang akhirnya ini sekarang bukan penangguhan ya berarti sudah-sudah dibebaskan sudah ada penetapannya sudah ada penetapan ketetapan pemerintahan perkara pemerintahan Oke artinya murni bebas-murni bebas kalau murni bebas gini penuntutnya gimana udah udah selesai mereka selesai ngomong apapun lagi sudah tidak ada kalaupun bicara dari hak daripada pihak korban itu ada namanya eh dia bisa melakukan pra-pradilan itu atau tidak kepuasan dengan keputusan laporan dia atau keputusan yang satunya enggak ya sejauh ini tidak ada ini nggak ada saya bingung Bapak kok bisa tiba-tiba mau menyantuni itu dari mana idenya ya tadinya kan ngomong ke Pak RT katanya kok waktu dulunya itu moceh-moceh dipores katanya kok bunuh orang enggak di penjarah waktunya enggak ada toleransinya nah kan mamang punya keluarga aparat terus sharing nah emangnya mamang punya nabrak orang mati toleransi lah itu kan kebalikan maling seharusnya bapaknya nyata maaf dulu kau mau mau baru mau 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 balik ke pihak maling gitu nah lalu kok bisa tiba-tiba ada santuna kira-kira berapa lama ya terus moceh-moceh di Pak RT suruh ngebilangin ke mamang katanya berapa tepa RT berapa tepa RT buat berbahasanya buat beli apa tepa apa nah Pak RT kan suruh ngebilangin ke mamang itu waktu itu tuh nah jadi RT itu ngobrol sama mamang ya udah PRT kalau begitu ngomong kalau cara begitu mah ntar mamang cariin biarpun dapat utang kalau enggak mintanya besar mamang usahain nah mamang usaha ceritanya tuh terus rempukan sama RT sama wakil masyarakat ketua masyarakat nah mamang kan ada uang sejuta setengah udah sejuta aja dulu karena uang kan dapat utang bukan punya mamang sendiri waktu itu tuh nah terus dibawa semua Pak RT ya sama ketua masyarakat sama wakil masyarakat nah setelah itu enggak diterima mintanya berapa ya kalau ukuran kurang 500 Mas saya tambahin waktu itu nolak mintanya ya 50 juta Iya kata Pak RT nya itu kamu tidak di itu lalu ditaporkan ini pada saat itu di di jemput polisi atau gimana pada saat itu di jemput waktu itu ada panggilan 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 tapi ditahan ada panggilan terus setelah lama enggak ada pokoknya pelihatannya kayak resmi setelah temennya kan kabur temennya setelah kena temennya itu lah baru dipanggil lagi proses lagi itu nah terus proses 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 bapak urbun bapak kooperatif kata petugasnya itu bapak dikenakan apa tahanan kota tahanan kota kan enggak ditangkap jadi pada saat di kepolisian pada dari pada saat gede kepolisian pahamu ini tidak ditahan tidak dilakukan penahanan di kepolisian tidak ditahan terus pada saat tahap P21 di kejaksaan barulah pahamu ini ditahan gitu hmm jadi dikenakan wajib lapor seminggu itu dua kali itu waktu di kepolisian kemis nah sedangkan bapak kan karena keadaan enggak ada kalau setiap mau wajib lapor carikan dulu di domas buat beli rokok buat beli bensin setiap wajib lapor itu begitu berarti sempat di penjara ya berapa hari 6 hari kalau nggak salah 6 hari sempat di rutan berarti iya penitipan penitipan itu urutannya seperti apa ya urutannya emang sih blok masih blok seblok itu kalau nggak salah 65 kalau nggak salah 65 orang 65 orang iya selama 6 hari anda di sana nah oke nah itu itu begitu selama 6 hari terus eh berarti Mas masuk sebelum itu masuk ke sesudah pahamu ini ditahan setelah ditahan setelah ketemu keluarganya tadi ceritanya pada saat itu Oh jadinya kalau di rutan itu kan ditaruh pada saat awal masuk itu di penaling itu nanti untuk ke di apa ya nunggu sidang nunggu sidang selama jadi dibedakan dulu tuh dan keluarga tidak bisa menemui selama empat belas hari itu nah baru tiga empat hari empat hari kita coba upayakan agar keluarga juga bisa bertemu dengan pahamu ini Alhamdulillah dari pihak rutan pun mengizinkan keluarga untuk bertemu seharusnya kalau tahanan baru itu tidak bisa kita bertemu dengan keluarga terlebih dahulu selama empat belas hari tapi ini berhasil ya ditemukan ya kita itu yang ada di pikiran Pakmu apa ketika itu ya ketika itu sekiranya memang cuma ngebesuk doang waktu bukan waktu saat ditangkap masuk penjara tuh gimana alhamdulillah semenjak pertama masuk di rutan di blok itu artinya pas perkenalan segala macam di blok itu Alhamdulillah mamang di segeni di bloknya itu karena ketahuan mamang ya kata temen-temen blok aduh gila nih orang bela diri dibilangin dimasukin disini paling nyaranin yang ngasih saat apa nasihat ke mamang ya memang mungkin udah nasib mamang orang nggak punya udah ambil hikmahnya aja berdoa aja berdoa 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 pada bilangnya begitu hikmahnya apa tuh susah ya semoga ada keajaiban sudah sudah membantu tidak meresahkan masyarakat lagi bisa jadi seperti itu susah banget nyarinya akhirnya pelakunya meninggal maksudnya apakah kejadian gini tuh di daerah-daerah terpencil banyak kalau sampai dengan kejadian pelakunya yang meninggal itu baru kali ini di daerah-daerah terpencil itu baru Pak perkaranya Pak Amuhyani pelaku pencurian kepergok sama pemiliknya dan ada apa namanya ada perkelahian disitu baru ini yang baru perkaranya Pak Amuhyani nih untuk di daerah-daerah kita ya di daerah celogon itu baru Pak Amuhyani atau di daerah serang celogon itu pandai gelang baru Pak Amuhyani untuk perkara seperti ini biasanya tadi kan saya tanya biasa tapi biasanya apakah ada gitu misalnya karena mereka maksudnya secara ekonomi juga sulit kan tadi kan bahwa masyarakat sana secara ekonomi sulit untuk mencari bantuan hukum aja mereka bingung dan takut beri pengacara gitu ya tuh apakah ada gitu misalnya kasus-kasus yang lain yang misalnya sebenarnya kalau ada pengacara harusnya mereka nggak ketangkep gitu ada nggak banyak seharusnya kalau ada pengacara dia nggak ketangkep dalam posisi pelaku maling atau bagaimana kan waktu itu kayak kan banyak tuh berita-berita dulu tuh ini salah memang kalau ini salah tapi waktu itu kan akhirnya dilepaskan juga yang kayak nenek-nenek nyuri kayu inget ya waktu itu kan maksudnya apakah daerah tersebut memang banyak orang-orang dengan kebutuhan-kebutuhan sampai mereka harus maling harus ngambil kalaupun kita bicara tapi maling mah dimana aja ya mau di kota mau di mana ya maling-maling aja ya betul-betul iya iya kalau maling nggak usah mikir dimana loh bukan hanya di kota terpencil di kota pun banyak-banyak iya bener-bener beda yang diambil aja beda yang diambil sama harganya yang berbeda berarti kalau bantuan hukum untuk masyarakat atau saudara-saudara kita yang memang membutuhkan tapi tidak memiliki keuangan yang bisa untuk membayar itu disediakan secara gratis dari disediakan kita secara gratis asalkan dari calon klien ini memberikan surat keterangan tidak mampu surat keterangan tidak mampu dan itu sudah menjadi kewenangan kita sebagai praktis hukum itu menangani baik itu profit atau non-profitnya oke berarti keuangannya dapat dari yang profit gitu ya yang bisa bayar gitu maksudnya ya bisa jadilah dari situ yang tidak yang tapi tidak bayar tetap dibantu tetap-tetap kita bantu Anda melihat apa untuk membantu tuh apa apakah kasus-kasus tertentu kita melihat dari karena kita sebagai praktisi hukum sebetulnya tidak boleh menolak menolak perkara ya tapi kan dia nggak minta dia nggak minta kita salah satunya bukan bukan dari Pak Moyaninya yang minta antara dari pihak keluarganya pada saat itu mencari mencari siapa nih gitu kan advokat atau pengacara yang siap membantu daripada Pak Moyan Oke saya punya pertanyaan ya kalau seandainya seandainya saya nggak tahu ini 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 gimana endingnya kalau seandainya tanpa adanya berita yang viral dan tanpa ada bantuan pengacara menurut Anda apakah bisa lepas dari kacamata hukum tanpa adanya bantuan dari netizen atau media atau dari praktis hukum atau pengacara kemungkinan besar Pak Moyaninya akan berlanjut ya Oh itu Hai kenapa karena posisi kasusnya sudah dikatakan sempurna pemberkasannya dan sudah diterima oleh pihak kejaksaan itu di luar daripada itu kalau kita bicara normatifnya pemberkasan sudah lengkap dan sudah diterima oleh kejaksaan bisa jadi sampai dengan persidangan ya ya itu ya tergantung nanti persidangannya seperti apa akhirnya ketatapanya ada di persidangan nanti Apakah Pak Moyan ini bisa membela diri bisa membela dirinya atau tidak ya kan kadang-kadang sulit juga akan membela diri di tengah-tengah seperti itu yang juga ngomongnya apa ininya apa keterangannya bingung Oh berarti bantuan hukum dan bantuan netizen berwaruh cukup membantu cukup membantu bagian juga untuk mengingatkan mengingatkan keadilan Indonesia ini emang harus ditegakkan harus seperti ini berarti kan itu berapa gimana tiba-tiba di dukung netizen ditukung bantuan hukumnya waktu itu bapak enggak tahu enggak tahu juga karena di dalam udah di dalam sekali bahkan waktu-waktu kita di dalam pun belum se-viralin belum se-viralin gitu gitu sama sekali enggak tahu mulai viral Bapak ini setelah adanya penangguhan di kejaksaan dari situ tapi tiba-tiba jadi heboh Pak atau Indonesia Bapak hebohnya sebenarnya nggak pengen tapi lucunya dari bulan Januari ya baru-baru kejadiannya sekarang ini dari bulan Januari itu waktu rame-rame gitu banyak orang nyamperin rumah segala pas waktu kejadian enggak waktu beritanya udah dimana-mana itu setelah viral setelah viral setelah viral setelah viral pas di kejaksaan Oh banyaknya wartawan ya memang bingung kok kok bener orang yang menanyain berhubung waktu ini tuh aku mamang sok shot-shot-shot oh bingung jawabnya ya bingung karena pada hari selasa itu Pak Mohi Yanni dijemput oleh mobil dari Kajari itu dijemput kerutan dan dibawa ke kejaksaan Negeri Serang dari disitu mulai itu media banyak yang ngeliput Pak Mayani dan sampai sekarang kalau sekarang masih sekarang luar biasa tapi ini ya contoh ya jadi ya mungkin saya menutupnya gini seandainya ini ada kejadian-kejadian seperti ini atau misalnya ada saudara-saudara kita mbak butuh bantuan dan ini kalau ini kan diserang ya Iya kalau misalnya dirah-dirah tertentu mereka harus nyari kemana bantuan hukumnya sebetulnya kalau apa namanya bantuan hukum ini sudah berada di mana-mana ya Omden tapi karena mereka enggak tahu entah kemana atau kalau jaman sekarang kan saya sosmed sangat membantu ya tapi nyarinya kemana nih mereka Apakah ada nomornya pada apanya kalau kalau daerah-daerah tentu biasanya ada beberapa orang melalui sosmed itu kan terus kalau kita sendiri dari biasanya banyak perkara yang kita tangani yang non-profit itu memberikan disini loh kalau butuh bantuan hukum ke LBH contoh LBH kita mungkin dari klien ke klien menyampaikan Oke kebanyakan seperti itu ketika dia tidak ada sosmed atau informasi-informasi publik itu biasanya antara klien-klien kita memberikan kepada kita dan benar kalau tidak punya biaya digratiskan digratiskan gitu asalkan dengan menunjukkan SKTM surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kecamatan saya itu penasaran sebenarnya kalau kita tuh dari koalisi sebenarnya bukan yang harusnya menyediakan pengacara juga ya ketika ancaman di atas lima tahun itu pihak kepolisian harus menyediakan gitu dan itu pun dikembalikan lagi kepada saksi atau sebelum menjadi tersangat saya ditawarkan kalau ancaman dia itu di atas lima tahun maka ditawarkan oleh pihak kepolisian nah ini kemarin sempet ditawarkan pernah sempet tapi Bapak nggak mau jadi bikin dia maaf ya cuman kalau ngomong masalah ngomongin nanti tolong potong 5 4 3 2 1 and close the door